Polri sudah mengajukan usulan nama pengganti Irjen Heru Winarko sebagai deputi penindakan di KPK. Syafruddin menyebut ada tiga nama yang diserahkan Polri ke KPK, diantaranya Kapolda NTB, satu anggota Polri yang bertugas di luar institusi, Polri. Anggota baris krim yang ketiganya merupakan lulusan FBI yang memiliki keahlian menginvestigasi dan mahir dalam pemberantasan korupsi. Syafruddin juga menekankan bahwa Polri tidak menekan KPK untuk memberikan calon pengganti harus dari Polri. Itu domen KPK, jadi jangan sampai ada kesan bahwa Polri mengirimkan calon pengganti deputi penindakan. Memang KPK membuka untuk bagi para calon itu.